Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore rekan-rekan Hari ini tanggal 23 Maret Pukul jam 16 lebih 34 ya Kita akan mereview saham yang dimintai Sabkabar kami untuk kita ulas jauh lebih dalam lagi Ya, topik kita kali ini kita akan membahas Mengenai dari topik ini ya teman-teman ya Ya, ini hasil riset saya Selama satu hari ini ya Bahwa fakta terungkat ya Gotoh rugi 90,3 triliun Itu gak ngaruh ya Jadi ini penyebabnya Bakalan terbang kok ya Ini hasil riset saya Ini adalah sebuah opini Namun sebelum kita membahas Mengenai dari saham Gotoh ini Perlu kalian ketahui disclaimer ya teman-teman Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual Atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli Ada di tangan kalian masing-masing Ya, topik saya tadi Itu berdasarkan sumber informasi Mengenai dari sini ya teman-teman ya Ini dari kontan.co.id Ya, bahwa Gojek Tokopedia Atau Gotoh menderita rugi bersih Senilai 90,3 triliun di tahun 2023 Jadi ini pemicunya 90,3 triliun itu dapatkan dari mana Kerugiannya ini fantastis Nah, ini khususnya bagi para pemula itu kaget Ya, mereka data risetnya itu terbatas Ya, tapi Satu sisi Bahwa Gotoh itu ruginya secara realnya itu gak segitu Ya, kenapa kok saham Gotoh itu rugi 90,3 triliun Karena adanya penjualan Tokopedia kepada TikTok Ya, apakah ini impactnya itu sangat sinifkan pak? Enggak, enggak ngaruh belas Ya, kalau kita ditelusuri ya Bahwa Gotoh itu ruginya cuma 19,8 triliun Ya, ini bisa mengecil Nah, kalau kemarin itu berapa secara realnya Ya, ini kita bisa dicek secara kuartal keempatnya Bahwa kemarin itu 39,5 triliun Ini dari saham Gotoh Sekarang cuma berapa? 11,1 triliun Nah, ini kok bisa bengkak sih pak? Ya, karena dijual Ya, ini ya Yang perlu kalian ketahui Investor Gotoh yang khususnya yang baginya angkut Ini bakalan terbang kok Ya, jadi tenang saja Tidak usah khawatir Ya, makanya di kelas akademi saya itu Mereka ya tak ajar mengenai hal ini Ya Mengenai hal ini Ya, perlu kalian simak baik-baik ya Antara data yang beredar atau rumor yang beredar Itu menyebutkan untuk waktunya Untuk nyero Ataukah kita ikut-ikutan jual Ya Nah, dan ini yang dimanfaatkan ini itu siapa Pak Firman? Ya, ini ya teman-teman ya Ini yang kalian bisa ketahui Bahwa ketika retail itu pada jualan JP Morgan masuk ya 7,0 triliun Maaf, 7,0 juta lot Terus JP juga masuk CC juga masuk ya teman-teman ya Terus diiringi oleh MG Dan kalau kalian bisa simak baik-baik ya Bahwa di bulan Maret ini BK ini menjadi Apa ini? Pemborong Ya, pemborong paling banyak Ya Karena apa? Investor yang Punya uang gede-gede itu Mereka kena psikologisnya Ya Yang asetnya itu masuk 1M Atau di atas 100 juta ke atas lah Ini kena psikologisnya Khususnya usianya 35 tahun ke atas Itu kena psikologisnya Dari mana pak? Dari beberapa baser-baser Wah ini rugi tuh Bagaimana kayak gini Kayak gini Tapi kalau dari kacamata bisnis Ya Ini real teman-teman Ya Karena apa? Karena goto ini Itu Masih berkembang Ya Contohnya kayak gini Ya Kalau Suti kasusnya seperti ini teman-teman Saya itu Mengelola dana investasi Ya Yang saya lakukan itu adalah diversifikasi Produknya itu banyak Ya Jadi bukan satu all in Di situ enggak Ya Ketika saya katakanlah ya Kelola dana investasi Ya Saya diversifikasikan menjadi 10 Emiten Ya Atau 10 Produk Ya macam Ya Kelola investasi Ya Nah Ini dari 8 Emiten ini ya Kalau kita Bicara ke dalam Investasi di pasar modal Emiten ini sebenarnya ini prospek Tapi satu enggak prospek Ya Ya Itu saya harus jual Ya Kalau dana investasi Berapa pak Ya Biasanya itu Satu tahun Sampai 2 tahun Ya Oh ini enggak prospek Ya Biasanya ini di Reblensing Atau ditendang lah Ceplik Kayak gitu Tapi apakah saya akan fokus disitu Enggak Tapi saya fokusnya apa Yang dari 9 ini Ya Sama kalau kalian itu punya bisnis ya Kalian kan punya bisnis Kalau khususnya nih ya Yang beli dari saham goto ini Apakah kalian punya bisnis satu saja jenis Enggak kan Pasti ada jenis yang lain Ya Jadi seperti itu teman-teman Ya Dia dijual Nah kenapa kok pak Patrick ini kok menjual Ya Kok menjual dari saham goto ini kenapa Ya Karena melihat Kalau dikelola dalam negeri Atau dikelola sendiri Prospeknya itu Kurang signifikan Makanya kita ya Setidaknya Ya kita jual Tapi jual Enggak semuanya Tapi hanya sebagian Nah Apakah disitu kita jualan Ya dari goto ini Dari berita ini ya teman-teman ya Nih Jualan goto itu senilai 78,8 triliun Ini apakah nanti akan Mengaruhi arus kasnya Kita cek dulu Ya dari laporan keuangannya Ya dilihat Ya total equity nya juga 37 triliun Nah ini Nah ini Ending per share nya Ya Ada 124 Total asetnya ada 139 Ini masih ada ini Nah Ditopang dari ini teman-teman Total penjualannya juga meningkat Ya Kalau kita lihat ya Dari 3,3 triliun Kini naik menjadi 14,7 triliun Apakah nanti Di kuartal kedua Itu Laporan Rilis laporan keuangan Dari saham goto ini Akan positif Saya rasa melihat Dari kolerasi Mengenai dari total Penjualan itu meningkat Ya Terus juga dari net income nya Itu gak berulang Ya itu cuman satu kali aja Dibebankan Secara net income yang sebenarnya itu Cuman 11,1 triliun saja Ya Ini Ini masih oke kok Ya Jadi Kenapa kok Ada yang bertanya Kenapa kok JP Morgan itu borong Atau BK ini ya Borong Padahal ini rugi Ya Jadi sudut Mindset nya itu berbeda Sama investor retail itu berbeda mereka Melihat Melihat dari kinerja yang benar-benar Dari sisi fundamental Top down Jadi Untuk menganalasi fundamental itu ada Dua Top down Dan juga top up Kalau ini itu top down Ya Walaupun disitu Laporan keuangnya jelek Disitu dari Sebuah nilainya Atau perusahaannya Itu bagus Dan dia masih bekerja Ya dia masuk No problem Karena yang diambil dari JP Morgan Atau asset management ini Yang dikeluarkan itu adalah Transaksinya Ya Transaksinya itu dari mana Pak Firman Nah Ini yang dinilai dari JP Morgan itu Kenapa kok dia itu masuk Ya Bahwa Gotoh sendiri Jumlah investornya itu adalah 308,5 ribu Investor Bayangkan Kalau setiap investor Punya uang 1 juta Silahkan kalikan saja Market capnya Itu juga besar Ada 112,5 triliun Ini Dilansir Dari Occasionnews.com Ya Kayak gitu Jadi yang diambil itu Adalah nilai transaksinya Makanya Bursa Itu juga Mempertimbangkan Ya Bahwa Gotoh ini Masuk di indeks LK45 Wah Ini kalau investor retail Yang minim literasi Mereka akan menganggapkan Wah ini Ini pasti akan ketendang kok Ya Dilihat saja tuh Dari nilai transaksi Dari saham Gotoh ini Apakah ada Sekelas pasar Dalam satu hari Transaksinya ada Itu mencapai 125 miliar Pasar mana Coba Ya Bandingkan sama Pasar tradisional Coba Mana yang paling besar Paling kan hanya beberapa Makanya Bursa sendiri Itu Memasukkan Bahwa Gotoh ini Masuk di indeks LK45 Yang mana Ketika dia Itu ditotal nih Atau dilebeli Dia masuk di LK45 Ini akan direkomendasikan Kepada investor kakap Atau Istilahnya Big money ya Kalau kalian sebut Kalau istilah kasarnya Ya bandar lah Kayak gitu Ya Ini untuk Yang Penjelasan saya ini Bisa diterima Khusus untuk Kalangan bawah ya Mungkin Dari kalangan Penjudi online Ya Jadi kalau dari Pembahasan seperti itu We are mudeng Ya Seperti itu Ya gak apa-apa Itu istilahnya Saja ya Tapi Ini adalah sebuah WB ini Seperti itu ya Teman-teman Nah Kira-kira JP Morgan ini masuk Sejak kapan sih pak Apakah dia 3 bulan berturut-turut Dia mengakumulasi Akumulasinya itu Gede teman-teman Ya ini gede Ya Peringkat pertama itu Dalam JP Morgan Dia mengakumulasi Senilai 173 juta lot Terus ada CC Ada 158 juta lot Serta AK Itu ya Ini Asset management ya Teman-teman ya Ini aset management Yang kelola Dana keuangan Nasabahnya gede-gede Ya Udah 128 Ya kalian itu pakai Sekuritas mana Ya ini kalian bisa dilihat Ya Dan disini Ratarannya itu adalah 75,19 Ya Ini nanti kalian Akan kena Asumsi ya Pak itu harga Ratarannya 75 Itu bukan Teman-teman Ya Jadi misalkan Saya buka Akun sekuritas Dari BK Ya mungkin Belinya di harga 102 Terus ada yang Beli lagi di harga 50 Nanti itu secara Global Ya secara global Ratatannya Nah market maker Sendiri itu Punya barang Pada saat mana Ini biasa Saya katakan ya Yang namanya Manager investasi Yang namanya Mereka yang sudah lama Di market Itu bukan Punya satu sekuritas saja Tapi beberapa sekuritas Untuk apa Untuk diverifikasi Dana Kelola Cadangannya Ya seperti itu Makanya Mereka yang masuk Di kelas akademi Saya itu Mereka setidaknya Saya cek dulu Ya sudah punya Berapa akun sekuritas Alat-alatnya Yang dipakai Apa saja Untuk menjadi penunjang Nanti kalian Untuk Mempertimbangkan Antara beli Dan juga jual Jadi data-datanya Itu harus punya dulu Ya Mau itu Perusahaannya itu Runtuh Mau itu Mau naik Atau apa Bodo amat Yang penting Itu bisa cuan Karena tujuan kita Sendiri Sebagai investor Di pasar modal itu Dapatkan cuma dua Kapital gain Dan juga dividend Sudah itu saja Apakah ini Semua itu Direkomendasikan Oleh beberapa sekuritas Dari saham goto ini Kita cek ya Ini secara Data realnya Saya bukan Ngarang Bukan pom-pom Ya teman-temannya Kita baca data saja Silahkan sebuah Konten ini Silahkan bisa Kalian analis Sendiri-sendiri Ya Seperti itu Nah disini Secara Realistisnya Ada 18 Sekuritas itu Menyarankan untuk Buy Dan hold itu Ada 14 Sedangkan Untuk yang jualan itu Meregemaskan Untuk 1 Average price-nya Sekitar 136 Ya rata-ratanya Potensinya Itu keharga 100 Nah ini Kalian bisa lihat Nah Toh kalian itu Pasti akan kena Tuh Para Youtuber Influencer Yang tidak bertanggung jawab Terus Apalagi Guru saham Guru saham Yang tidak punya lisensi Wah itu berbahaya Sekali Apalagi Apalagi nanti Ada lagi Kasusnya Ini ya Oknum Remisier Yang notabene Pak itu dijual saja Itu beli saja Kayak itu Nah mereka dapatkan Dari nilai transaksi Kalian Seperti itu Pak firman ini Apakah remisier Enggak Saya sebagai Akademisi Sudah Jadi melihat Dari data pasar Secara wajarnya Nah kalau kalian itu Pengen aman Sudah Beli saja Dari saham BBRE Atau BBCA Investasi saja Di situ Aman Ya enggak perlu khawatir Nah nanti balik lagi Ada pertanyaan Muncul lagi pertanyaan Wah geraknya itu Berat Pak Ya Saya cuma dalam satu tahun Untungnya cuma 5% Ya Nanti akan Akan ketemu hal tersebut Nah Makanya saya bikin Dari kelas akademi ini Saya konsep Agar menolong Para investor pemula Yang minim literasi Yang enggak tahu Awasan Alat-alatnya Mereka belum Berpengalaman Mungkin dapatkan Informasi Berita Untuk beli Dan juga jual Itu dapat Literasi Yang rumor saja Ya Seperti itu Panik selling Ya itu Kutan saja Ya Seperti itu Nah apakah Dari kelas akademi Itu saya Itu bikin Karena inisiatif Dari saya Oh tidak Ya Ini dari beberapa Teman-teman yang pengen Kita itu Bikin kelas Ya makanya Saya Setiap ada yang komentar Setiap ada yang Ini Ya saya menjadikan Sebuah Sample Ya atau Populasi Yang mana Saya akan analisis Oh ini maunya Kayak gini Kayak gini Yang masuk Yang kepengen Belajar sama saya Itu berbagai macam Ya keinginannya Makanya Nanti di akhir sesi Kita akan jawab Ya seperti itu Silahkan kalian nanti Bisa masuk ya Atau hubungi nomor ini dulu Oke lanjut Ya Aslinya bagaimana Pak Firman Aslinya borong Ya Borong Loh kenapa kok mereka borong Pak Nah ini kan berbeda kan Permikirannya kan berbeda Sama Malaritas retail Yang mungkin Dalam hal ini Literasinya itu minim Minim literasi Ya Gak pakai data Karena yang saya katakan adalah Data itu penting Ya Ditelaah sendiri Ya Belum tentu Di situ jelek Tagline-nya itu buruk Belum tentu Cek saja ini dari Tokopedia Semua Ada yang Keluar Nah Ini teman-teman Kalau kita lihat dari Bitovernya Ini 18x14 Ya Ini JP Morgan Beli habis itu Diganjel naiknya Gak boleh naik dulu Diganjel lagi Diganjel Coba retail makan aja tuh Sampai ke atas Mampu gak? Gak bisa Yang bisa itu adalah siapa? Aset manajemen Atau sekuritas itu Ya Di situ nanti Ada beberapa macam organisasinya Ada bagian sales Terus analis Kayak gitu Nanti akan berkompeten Kompak Menjadi rekomendasi Untuk investor kakak Ya ini Pak beli saja Beng sudah Habis Kalian Ya Pelat lagi Ya Ini ya Untuk transasinya juga jumbo-jumbo Kalian bisa lihat ya Wah Jumbo ya Trasinya juga rame Nah Ini teman-teman Untuk kalian yang Beranggapan Pak Sekali-kali Bikin review dong Pak Saham yang akan Potensinya itu 100% Terbangnya itu 100% Atau ada peluang Naik Puluhan persen Kayak gitu Ada gak Pak? Nah ini Salah satunya Ya Gak gitu Tinggal kalian itu Punya wawasan apa enggak Ya Seperti itu teman-teman ya Inilah Kenapa kok bisa demikian? Wah Bahwa saham goto ini itu Ini masih Di fase Down trend Ya Kalau kita lihat Secara daily-nya Kalau Mingguannya bagaimana? Ya dia masih Konsolidasi Nah ini transaksi Para aset manajemen itu Mereka memborong Ya Memborong Ya Nah ini Karena untuk aset manajemen itu Mereka pure Ya Goal-nya atau tujuan itu adalah Menaikkan Keuangannya Beda sama retail Yang Notabene mereka Pengen cepat kaya Loh apakah Cepat kaya itu Salah Pak? Enggak Enggak wajib kan? Ya Enggak salah Ya itu betul Tapi ya ini Secara profesional Untuk aset manajemen itu Yang mereka harus Melihat data Ya Seperti itu Melihat data Nah Kira-kira Pak Firman Bagaimana Untuk cara beli Dari saham goto ini Ya Ini untuk Cara meningkatkan Portofolo kalian Di saham goto Ya Ini ada beberapa Teknik Ya teman-teman ya Teknik Tekniknya itu Untuk investasi itu Ada dampak Ya Kalau saya Masukkan Kategorinya Yang pertama itu adalah Trading Day trading Yang kedua itu adalah Scalping Yang ketiga itu adalah Sewing Yang keempat Ya adalah Investasi Ya Investasi Atau position trading Ya Beli hari ini Nanti jualnya ya Suatu saat nanti Seperti itu Nah Berhubung channel saya ini Adalah yang Banyak komentar yang Ikuti channel ini itu Adalah Usianya 35 tahun ke atas Bahwa Pak Firman Dapat data dari mana Ada datanya Ya Seperti itu Datanya ada Yang penonton setia Ketika saya membahas Dari saham goto ini Juga banyak Ya Perbandingannya 1 banding 10 Wah Banyak kan Yang ditunggu-tunggu Makanya Untuk Untuk kalian Kalian Tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Tidak usah cari channel-channel Lain Ya Tidak apa-apa Kita akan berusaha Untuk kalian Yang notabene Menyukai channel ini Ya Nanti kita akan bahas Itu semua Kembali lagi Pak Firman Lama ini Oke Silahkan kalian Yang tujuannya itu Untuk swing Dan juga untuk invest Silahkan kalian bisa Andribeli Di harga 63 Serta di harga 54 Support kuatnya Ada di harga 51 Ya Mengenai dari saham Kutu ini Ini adalah area Untuk buy kalian Ya Silahkan kalian bisa Dicicil ya Kalau tidak dapat Ya beli saja Di harga 68 Ya Seperti itu Hall beli Ya Nanti bisa pandangnya Di area mana Pak Di harga 93 Dan juga Di 82 Kalau pengen Nyantai lagi Ya di harga 119 Time frame nya Ada berapa Pak Ya sekitar 3 bulan lah Ya Seperti itu 3 bulan Itu nanti Masih oke Nah kita bisa Cek juga Dari sisi Ininya ya Teman-teman Dari beberapa bulan Ini sudah Siklusnya Sudah oke Support nya Ya saya rasa Pengennya Diturunkan lagi Ke 54 Habis itu Tinggal di hold Saja Nanti tunggu Beberapa bulan Ya bisa 100% Ya Kalau Untuk 3 tahun Ya Nyampe Ya di 147% Ini kalau Prediksi saya Sih ya Kalau Meleset Ya nggak masalah Setidaknya kita Masih cuan Ya seperti itu Kenapa Pak Firman Kok bisa cuan Ya karena Kita Melakukan Teknik trading nya Atau mengelola asetnya Itu adalah Beberapa teknik Ya Dan itu Saya riset selama 10 tahun Ya kenapa Kok saya itu Bisa bertahan Di market Ya Seperti itu Teman-teman ya Oke Itu ya Untuk yang swing Sama untuk invest Silahkan Nanti kalian Tinggal Pertimbangkan Kalian mau Pakai apa Ya seperti itu Dan itu juga Saya bahas juga Saya ajarin di Kelas kami Ya secara detail Ya dan ini Kalau kita lihat Dari stok RSI nya Ini sudah Menentukan Sudah jenuh jual Ya Sudah jenuh jual Nah ini Ini artinya apa Ya mereka Ya akan Nanti akan Digarap lagi Ya seperti itu Dan Satu sisi Bahwa saham goto ini Dia akan melakukan Buyback saham Ya makanya ini Dibiarkan Sama Investor kakaknya Ya jadi ya Diganjel Biarkan retail itu Maki-maki Dan lain sebagainya Nanti ketika harganya Turun nanti Ya emitter ini Akan buyback Kembali saham goto nya ini Ini adalah Salah satu Pemikiran yang Brilliant Ya beli sahamnya Biarkan sahamnya Dikalola sama TikTok Ya nanti yang mereka Juga akan Mendapatkan Keuntungan yang Signifikan juga Dikal selama 3 tahun Kalau misalkan Goto ini Mau beli Sahamnya Atau buyback Sahamnya goto 3 triliun Di hold saja Ya di hold saja Nanti ya juga Akan diterbangkan Itulah mudah Ya seperti itu Ya Begitu Oke pak Saya untuk trading pak Boleh Ya boleh Ini ya untuk trading Ya sukanya trading Karena Sapa berkami itu Berbagai macam Ya karakternya Atau strateginya itu Berbagai macam Nah ini Ini untuk yang trading Yang anak muda-muda Yang pengennya itu Volatilitas Ambisius Cepat kaya Ya ini Ini kalian bisa Antri beli di harga 65 Serta di harga 66 Dan juga di 67 Nanti untuk target Selnya ada di harga 68 Dan juga di 69 Separatannya ada di harga 70 Untuk day trading Atau scalping Saya pribadi Antara 0,8 Sampai 3% Cukup Atau 5% Cukup Ya Itu Keluar masuk Keluar masuk Sudah cukup Nanti yang untuk investasi Jadi ya Saya masukkan Yang saham-saham Yang fundamnya bagus Dan dia rutin Bagi dividend Ya seperti itu Ya teman-teman Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk kalian Yang nyangkut Dari saham goto Yang Apa namanya Masih berharap Untuk menaikkan Ya mungkin Kalian lost Sampai Beberapa ratus juta Gak perlu khawatir Ya Seperti itu ya teman-teman Ya Baik Begitu saja Dari saya Terima kasih ya Untuk kalian Yang sudah support channel ini Oke Mohon maaf Untuk rekan-rekan Yang sudah Ngantri ya Kita bikin grup Selama 2 tahun yang lalu Ya Mohon maaf ya Kita baru bikin grup Sekitar 5 bulan yang lalu Ya Kenapa pak Karena kami juga harus memikirkan Apa sih manfaat kalian Ketika masuk di grup kami itu Setelah kami sudah memikirkan itu semua Kita langsung bikin grup ya Dan ini hasil generasi tim kami Bahwa kami Merekomendasikan Saham bulan Februari itu ada 39 stok Yang terdiri dari profitnya ada 30 Holdnya itu 1 Stop lossnya itu 8 Jadi win rate-nya sekitar 77% Jadi antara profit dan juga lossnya Masih banyak profitnya Lalu bagaimana pak Untuk cara gabungnya Trading saham ini di klik ya teman-teman ya Diklik saja Nanti ikuti saja prosedurnya Nanti kalian bisa ikuti ya Atau klik di bawah ini Atau ini ada tulisan tombol gabung ini Tinggal kalian klik saja Habis itu nanti Bapak ibu semua Ya Bisa Bisa pilih yang rekomendasi cuan besok Kalau enggak Yang rekomendasi pasti cuan Pilih di antara ini Kenapa pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham Yang pasti cuan untuk besok Sekitar 1-8 limitan Untuk setiap barinya Dan untuk target profit kami Adalah 1-3% Dan antara stop lossnya 1-3% Antara level 1, 3 Dan juga trader copy ini adalah Ketika kita masih live kayak gini ya Kalian bisa tanya langsung kepada saya Ya seperti itu saja Ya ini nanti ikuti saja prosedurnya Bagi bapak ibu yang kesulitan Untuk masuk di grup youtube Ya kita juga ada inovasi terbaru Silahkan kalian bisa hubungi nomor Yang tertera di bawah ini Nanti kalian akan masuk Atau diberi link ya Di bawah ini Link saja Kayak gini Dan ini ya ada beberapa Pilihan kelas level Ya ini yang saya tadi saya katakan ya Jadi untuk investor para pemula itu Beda-beda karakternya Pengen masuk yang kelas mana Ya Yang pertama ini masih promo ya Kelas akademik trading saham bulan April Ya segera masuk angkatan ke-6 Itu cuma Rp350.000 saja Hanya untuk 100 orang saja Kita akan mendakan 8 kali pertemuan Ya dalam 1 bulan Silahkan kalian itu bisa masuk Slotnya mau penuh Ya silahkan Ya bagi bapak ibu semua Nah nanti yang benefitnya apa Yang didapatkan pak Kalian akan dapatkan 16 materi ya Ya itu setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu ini Kalian disitu akan dibahas ya dari dasar ya Sampai profesional Ya itu nanti juga kalian akan dikasih tahu Cara-caranya untuk saham yang pasti terbang Ya seperti itu Terus yang level 1, 2, 3 Itu apa sih pak? Ini adalah cuma rekomendasi saham Saja Ya Cuma rekomendasi saham saja Tapi gak ada materinya Kalian dapatkan rekomendasi Ketika terbang langsung dijual cepat-cepatan Jangan terlambat Ya kalau terlambat ya Kena gebrakan sama market maker-nya Terus yang level 4 itu apa pak? Level 4 itu yang 1 tahun rekomendasinya Kalau 1, 2, 3 itu yang 1 bulan Semakin tinggi nilainya Semakin banyak keuntungannya Ya seperti itu Terus kita juga ada yang Pasti cuan nih Kelas awal investor pemula Ya ini kalian dapatkan materi Dan juga pendampingan dari saya Cuma kalau investor pemula ini Ya jamnya Kita tentukan bisanya kapan Kalau yang kelas medium itu Kalian bisa request pak Ini hari Rabu jam 12 malam Gak apa-apa Ya Terus yang kelas pro ini Jamnya itu Kita menyelesaikan kapan Misalnya Atau kita datang ke tempat kalian Itu bisa Ya pengen ketemu saya langsung Boleh ini yang ini ya Pilih yang ini Ya silahkan kalian bisa pilih Di antara ini Dan ingat ya Kelas ini itu Itu khusus untuk kalian Bagi para investor pemula Kalau yang sudah profesional Gak usah Gak usah masuk Ya ini ya Daripada kalian itu Rugi 10 juta Ratusan juta Puluhan juta Ya bahkan miliaran Ya percuma Kalau kalian itu belum dapat ilmunya Ya seperti itu Terima kasih Ya mumpung Promonya itu belum Hilang Silahkan kamu saja Nanti di bulan ini Harganya Sesuai ya Yang ada di lapangan Yang buka kelas-kelas itu Sesuai Mengikuti saja Terima kasih ya Dari kalian untuk semuanya Jadi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berbuka puasa Ya seperti itu Selamat menikmati